Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, pertama-tama kita timbang ketinggian pasangan keramik atau tegel kita dengan menggunakan selan timbangannya air ya, timbangan air di semua sudut kita ambil dasar di satu titik, terus kita timbang merata untuk semua sudut, untuk semua sisi nah, tentunya seperti ini kita ratakan dari, mulai dari sini karena kita ambil dasarnya dari pasangan tegel yang telah kita pasangi nah, yang di sana sisi di luar sisinya juga bisa makan dengan di sini nah seperti ini untuk semua sudut, untuk semua sisi, terus kita pasangi di tanda, tiang, atau untuk pegangan tali seperti ini nah, ini sudah kita ikat telinya di tempat tali nah, ini untuk menyiku awal pasangan tadi ya nah, ini dasarnya kita siku untuk pasangan pertama kita nah, untuk pasangan pemula kita menggunakan dua benang nah, untuk mengukur jarak benangnya, kita menggunakan tegel atau keramik tip itu sendiri yang akan kita pasang, nah seperti ini nah, seperti itu benangnya kiri kanan nah, ini benangnya sudah ditimbangnya, jadi tidak bisa menyentuh benang yang sudah timbang harus pas, untuk rata pasangan nantinya, ketinggian pasangannya agar rata oke, nah, sekarang kita masuk di pemasangan itu sendiri pemasangan keramiknya untuk pemasangan dasarnya disini tergantung dari kebiasaan atau daerah masing-masing ya nah, seperti ini ini dasarnya tadi campurannya kita turunkan terlebih dahulu kita ratakan, ini kita press ya ini belum kita kasih atau belum kita barih belakangnya semen ini hanya untuk meratakan campuran terlebih dahulu ya kita press dulu nah, setelah itu rata kita angkat kita angkat keramiknya terus kita lihat mana yang belum menyentuh keramik menyentuh keramik atau tegel terus kita tambah seperti ini kita setelah selesai press tadi itu sudah kelihatan mana yang akan ditambah mana yang sudah rata sudah rata nah, seperti ini caranya nah, untuk pasangannya bisa menggunakan semen nah, kita kasih semen kita kasih semen tok saja ini disini menggunakan semen keringnya nah, tergantung dari keinginan masing-masing bisa menggunakan semen kering seperti ini bisa juga menggunakan semen yang telah dibasahi terus dioleskan ke bagian belakang keramik atau tegel itu nah, seperti ini kita lihat nah terus kita langsung pasang karena tadi kita sudah press sudah rata kita sudah tidak setengah mati lagi untuk memangsalnya kembali karena dasarnya sudah rata cara seperti ini juga sangat kuat dan tidak mudah terangkat karena memang disini kita peratakannya terlebih dahulu nah, hasilnya yang banyak sudah seperti ini ini keramik 60-60 ya mungkin sampai disini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati